Oke, silakan live. Dengan judul Pengharapan Perjanjian Baru. Mari kita bersama-sama dalam membahas pelajaran yang ke-8 ini bersama dengan konsep yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Marus Sitorus yang melayani di Konferensi Jawa Barat. Dan kita sebelum belajar, mari kita berusaha di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapak di sorga, terima kasih. Kami sudah menerima segala berkat Tuhan hari ini. Kami akan belajar sekolah sahabat. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan, Mbak-Mu Pendeta Marus Sitorus, akan dapat kami terima dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Juga dapat kami sampaikan ketika nanti hari sahabat di jemaat masing-masing. Inilah Tuhan doa kami berkati sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan juga dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Baik, untuk 15-20 menit ke depan, kami memberikan waktu memberikan summarize ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-8 saat ini Pendeta Marus Sitorus. Silakan. Baik, terima kasih pengetahuan Jemita Barat yang telah memandu pertemuan kita malam hari ini. Selamat malam para sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini melalui Facebook dan nantinya akan mengikuti melalui YouTube. Sehingga saya share screen kini dahulu agar kita dapat ikuti pelajaran sekolah sahabat yang akan kita pelajari malam hari ini. tanpa terasa kita masuk pada pelajaran yang ke-8. Itu artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri pelajaran kita sepanjang kuartal ini yang telah kita pelajari dari minggu ke minggu. Pada malam ini kita akan belajar pelajaran ke-8. judulnya adalah Pengharapan Perjanjian Baru. Ayat apalannya diambil dari buku Yohanes, pasal yang ke... Bentar ya. Bentar. Ya, baru tampil. 1 Yohanes 5 ayat 11-12 Dan inilah kesaksian itu Allah telah mengharunyakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam kitab Perjanjian Baru berdasarkan pengaruh penulis dari orang Yahudi yang bersifat holistik, Ibrani. Pertama saya Ibra, Perjanjian Lama. Seluruh pengharapan dalam Perjanjian Baru dalam bagian diambil dari Perjanjian Lama. Itu artinya, Perjanjian Baru itu bukanlah sesuatu yang baru. Itu muncul karena adanya Perjanjian Lama yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kita baca dalam kisah Abraham, maka akan diulangi kembali yang disebut Yesus, Yohanes 8.56. Judas menyebutkan Henok telah berbuat tentang kedatangannya yang kedua kali. Juga kita Ibrani berbicara tentang para pahlawan iman. Yohanes menekankan mereka menerima hidup kekal hanya di dalam Yesus. Yohanes tidak setuju dengan teori mengenai kebakaan jiwa. Oleh karena di Perjanjian Baru adalah pengharapan yang berpusat kepada Kristus dan satu-satunya pengharapan dari semua makhluk fana yang akan menjadi abadi. Harapan di luar kehidupan ini. Dalam 1 Korintus 12 dan 19 ada begitu banyak pandangan dunia yang pertama mengenai dari pandangan Yunani kuno. Herodotus suatu suku saat kelahiran bayi. Disitulah Christiode berbuka. Tujuannya mengantisipasi penderitaan di masa depan. Kemudian dalam iklan di Amerika di abad ke-20 mempertanyakan mengapa kita harus hidup jika kita dapat dikubur hanya dengan 40 dolar. Semuanya adalah kehidupan yang sulit dan tidak ada pengharapan. Kemudian Rasul Paulus mengatakan kematian manusia tidaklah dapat dipisahkan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Jika manusia tidak bangkit maka Kristus juga tidak bangkit. Dan begitu sebaliknya. Kita bisa temukan dalam 1 Korintus 15 dan 18. sebab semua pengharapan akan kebangkitan itu selalu berfokus dan berakar dari kebangkitan Yesus Kristus. Jika Yesus tidak bangkit maka seluruh pekabaran akan kebangkitan yang sudah disampaikan oleh para murid, para rasul maka itu akan menjadi sia-sia belakang. Ada janji yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid dalam Yohanes 14 ayat 1-3 dia mengatakan aku akan datang kembali. Setelah janji itu diucapkan hampir 2000 tahun sebelum dia pergi mengalaman murid dan bagaimana kita melihat akan janji ini apakah ini masih tetap relevan? Dan bagaimana kita menolong orang-orang pada masa kini untuk meyakini bahwa janji itu benar adanya dan bukan hanya tisapan jempol belakang. Dalam kitab Wahyu 4 kali juga menerangkan tentang seberapa dekat akan kedatangan Tuhan itu. Di sana disebutkan Yesus segera datang tapi tampaknya sepanjang generasi ke generasi berganti janji ini belumlah tergenapi. Apakah ini nyata? Atau tidak? Seperti muncul pertanyaan dalam 2 Petrus 3 ayat 4 mempertanyakan akan janji yang Tuhan Yesus telah sampaikan. Namun ada jawaban informasi bagi kita terkait tentang pertanyaan benarkah masih relevan kedatangan Yesus yang kedua kali? Rasul Paulus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap ia sebagai sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang dinasah terhadap kamu melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu artinya sebenarnya Tuhan masih izinkan waktu bagi mereka yang belum bertobat yang belum menerima kebenaran dia masih memberikan waktu bagi mereka sebelum dia datang agar tak seorang pun dapat dinasah. Ya kita bisa meyakini bahwa benar janji Tuhan itu masih berlaku mengapa? Kita bisa melihat bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa umur manusia itu singkat yang tidak kita sadarkan bahwa tanpa memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya kedatangan Yesus lebih dari satu atau dua saat setelah kematian. Jadi hal yang terpenting untuk kita pajari dan kita ketahui baik-baik adalah bukan kapan dia akan datang tetapi kita harus yakini dia pasti akan datang itu sebabnya kita harus bersiap sedia ketika dia akan datang segera karena dia datang seperti pencuri tak seorang pun mengetahui waktu dia akan datang aku akan membangkitkan dia saya 6 ayat 26 sampai 51 setelah begitu banyak yang dilakukan oleh Yesus yang disaksikan oleh orang banyak salah satu diantaranya adalah mujijat memberikan makan 5 ribu orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan orang banyak melihat dan merasakan mujijat itu mereka menikmati makan roti sampai kenyang dan membuat mereka mengikuti kemana Yesus pergi untuk memberitakan mujijat yang Yesus telah lakukan dan ada juga yang mengikut dari antara orang banyak itu hanya untuk mendapatkan roti lagi setelah mereka menikmati sampai kenyang mereka ingin mendapatkan roti yang Tuhan Yesus berikan dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 51 Yesus memberikan fokus terhadap tiga konsep dasar tentang hidup kekal yang pertama dia memperkenalkan dirinya sebagai roti yang turun dari sorga yang memberikan hidup kepada dunia aku adalah aku yang agung artinya dia yang kekal dia yang telah memberikan kehidupan yang kedua Yesus mengatakan kehidupan kekal dijamin di dalam dia dan yang terakhir Yesus menghubungkan karunia hidup yang kekal itu dengan kebangkitan terakhir meyakinkan mereka tiga kali diikuti janji barang siapa percaya dia akan mempunyai hidup yang kekal pada saat sang-sang kalat berbunyi dalam satu tesalonika 4 ayat 13-18 di dalam kehidupan orang tesalonika mereka meyakini akan bunyi konteks ini hidup kekal itu hanya milik orang tertentu tidak semua orang akan memperoleh hidup kekal dari paham ini mendorong mereka untuk menjaga hidup dengan baik-baik menjaga hidup saudara-saudara mereka keluarga mereka saudara-saudara mereka teman-teman mereka agar tidak kehilangan hidup yang kekal paham yang lain mengenai ayat ini banyak orang salah memahami mengartikan 1-4-14 mereka menyebut bahwa itu berkaitan dengan keabadian jiwa pada saat Yesus datang yang kedua kali alasannya adalah karena Tuhan akan membangkitkan orang percaya dan membawa mereka bersama dengan Tuhan jika jiwa orang mati sudah bersama Yesus maka Paulus tidak perlu mengatakan kebangkitan terakhir terhadap harapan Kristen dia bisa saja katakan orang benar sudah bersama Tuhan maka harapan kebangkitan terakhir adalah membawa sebuah pekabaran penghiburan bagi orang Pesionika pekabaran yang sama yang kita dapatkan bahwa pengharapan bersama dengan Tuhan pengharapan akan kehidupan kekal itu oleh sebab itu kita dapat memahami dengan baik bagaimanakah Tuhan telah memberikan akan sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat pengharapan yang sudah dia sampaikan sebabnya di dalam pertemuan kekal dalam 1 Korintus 15 ayat 21 45 dikatakan disana Paulus sedang menerangkan sebuah misteri besar terhadap tindakan Tuhan kepada orang mati banyak sekali beberapa penghutbah populer memahami tindakan Tuhan kepada orang mati itu adalah sebagai penangkatan rahasia yaitu terjadi secara tiba-tiba diam-diam dan tanpa diketahui orang Kristen setia akan dibawa ke surga misteri yang dimasukkan oleh Rasul Paulus sebenarnya ialah berupa perubahan dari orang-orang benar yang hidup untuk bergabung dengan orang-orang benar yang telah dibangkitkan pada kebangkitan Kristus yang kedua kali ini terjadi bukan secara rahasia bukan secara diam-diam atau tidak diketahui karena ketika dia mengatakan ada kehidupan kekal kedatangan Yesus kedua kali itu akan dilihat oleh semua manusia yang hidup kebangkitan orang mati maupun perubahan yang Tuhan lakukan dari tubuh yang fana tubuh yang penuh dengan dosa diubah ke dalam kehidupan tubuh yang baru orang hidup akan terjadi pada saat bunyi sangka kalah waktu Kristus kembali itulah perjumpaan dengan orang kekasih yang sudah lama mengalami kematian lebih dulu dan sebagai pendalaman kita bisa melihat sebuah kutipan penting kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia Paulus menulis banyak orang yang menaksirkan dan mengartikan pasal ini bahwa orang-orang yang tidur akan dibawa dengan Kristus ke dalam surga tetapi Paulus mengartikan bahwa sebagaimana Kristus dibangkitkan dari orang mati demikianlah Allah akan dibangkitkan orang suci yang tidur dari kubur mereka dan membawa mereka bersama dia ke surga penghiburan yang berharga pengharapan yang mulia bukan saja kepada sidang keholika tetapi kepada semua orang Kristen dimanapun mereka berada inilah pengharapan yang Tuhan sampaikan sebagai harapan bagi kita yang setia dalam menantikan janji-janji Tuhan inilah ringkasan pelajaran posabat yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada pendeta muda Jimmy Terima kasih Baik terima kasih pendeta muda maro papa Sitorus yang melayani di KOP di Bandung juga melayani kita pada malam ini dalam konsep memberikan beberapa poin penting untuk kita bisa mengerti dari pelajaran sekolah sahabat sahabat yang ke delapan pelajaran yang ke delapan baik jururnya tadi adalah pengharapan perjanjian baru jadi memang ada beberapa hal yang tadi sudah sampaikan sesuai dengan pelajaran ini dimana Yesus adalah harapan satu-satunya yang sudah mengalahkan kematian dan dia akan datang kembali tadi ada di dalam pelajaran kita hari Senin dan disana beberapa hal diterangkan tadi bahwa apakah Yesus akan datang sesegera mungkin atau apakah ada orang yang tahu tentang kedatangan Tuhan itu persisnya tahun berapa atau apakah masih lama atau sudah tidak lama lagi hanya beberapa tahun lagi kira-kira apa yang menjadi patokan dari umat-umat Tuhan yang menunggu Tuhan datang kedua kali lalu kemudian menunggu kebangkitan dari saudara-saudaranya yang sudah mati karena Tuhan adalah harapan sampai kapan kita bisa berharap kepada Tuhan dengan janji kedatangannya ini sehingga kita memiliki satu harapan bahwa Tuhan pasti akan datang dan membangkitkan orang mati apakah ada waktunya disebut di dalam pelajaran kita atau dalam Alkitab atau bisa kita cari tahu sesuai dengan tahun nubuatan atau bagaimana pendeta Marusi terus mungkin bisa menanggapi ini baik terima kasih pertanyaan yang bagus sekali yang penting kita untuk diskusikan kalau kita berbicara tentang waktu kedatangan Tuhan itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia karena Tuhan sendiri yang telah menetapkan kedatangannya yang tidak seorang pun mengetahui kapan dia akan datang tapi kita tidak diberikan dalam keadaan hidup yang penuh dengan kebutaan tidak tahu meraba-raba dia menolong kita dengan memberikan banyak tanda-tanda akan kedatangannya di alam itu juga bagian dari tantangan Tuhan dalam perpolitikan agama dan sebagainya itu juga adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan jadi kata segera dia akan datang waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita kalau kita katakan segera dalam hitungan manusia itu bisa saja dalam hitungan lima tahun atau sepuluh tahun tapi kalau Tuhan katakan segera segeranya Tuhan itu adalah dia sendiri yang tahu dan akan memenuhi akan kedatangannya itu jadi segera itu bisa dipahami bahwa yang pasti dia akan datang nah itulah jawaban yang paling perlu kita paling baik-baik yang pasti dia akan datang maka hal yang terpenting bagi kita adalah untuk bersiap-siap akan kedatangannya lalu harapan harapan apa yang kita dapat temukan ketika kita memiliki memegang janji akan kedatangan Tuhan ketika dia telah dibangkitkan dari kematiannya kita yang percaya menerima kepada Tuhan kita pun akan dibangkitkan ketika dia datang kalian berdua itu artinya segala janji yang dia telah berikan kepada kita akan kebangkitan hidup yang kekal itu akan diterima kepada mereka yang setia dan memegang imannya saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih pendeta Maro jadi tidak ada kata atau secara eksplisit di dalam Alkitab yang mengungkapkan bahkan menuliskan bahwa tahun sekian Yesus akan datang walaupun banyak orang mencoba untuk membuat satu ketetapan tahun tetapi sesembuhnya itu tidaklah hal yang bisa kita perkirakan nanti banyak kekecewaan terjadi sehingga banyak juga umat Tuhan yang memundur dari imannya tapi baiklah seperti apa yang sudah dijelaskan tadi bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sebagaimana yang sudah dituliskan tadi di dalam pelajaran kita yang ke hari Senin baik tapi satu hal yang saya lihat disini dikatakan dalam pelajaran hasilnya sudah hampir 2000 tahun sejak Yesus berjanji jadi sebenarnya sudah berapa lama ini janji keratangan Tuhan ini dan bahkan saya lihat referensi dari beberapa buku bahwa dunia ini 6000 tahun sejak kapan 6000 tahun itu dihitung dan apakah memang bisa kita membuat satu perkiraan untuk kemudian menjadi satu hal yang kita bisa imani tentang keratangan Yesus ini ada pendeta Fardosi yang bergabung dalam konsep bagaimana sir mungkin bisa menjelaskan tentang sedikit janji kedatangan Yesus yang kedua kali ini silahkan baik 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 terima kasih dan salam jumpa kembali pada untuk saudara-saudara sahabat-sahabat konsep yang sudah setia hadir untuk mengikuti diskusi sekolah sahabat ini tentang bagaimana janji Yesus akan datang kembali itu kan yang pertama sekali disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Johannes fasal 14 bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput umatnya supaya dimana dia berada maka umat-umatnya pun akan berada disana lalu janji ini diucapkan kembali atau diulangi kembali dalam bahasa yang berbeda oleh para malaikat dalam kisah fasal yang pertama bahwa sebagaimana para murid melihat Yesus itu terangkat ke sorga maka dengan cara yang sama pun Yesus itu akan turun dari mana dari sorga kalau kita lihat-lihat secara masa atau tahun itu sekitar tahun 31 masih kalau kita hitung-hitung sampai sekarang sudah 2022 sudah berapa tahun itu sudah hampir 2000 tahun ya janji ini sekarang ke 2031 pas 2000 tahun sekarang 2022 ya berarti kurang 9 tahun lagi ya untuk 2000 tahun oke nah dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini kan apakah janji ini masih memberikan sebuah pengharapan bagi kita yang paling dekat dengan zaman Yesus itu kan rasul-rasul rasul-rasul itu seperti Johannes yang kekasih contohnya memang dia berharap bahwa Yesus itu akan datang di zaman dia namun sampai Johannes yang kekasih itu beristirahat atau meninggal Yesus belum datang di zaman dia nah apakah dia menjadi putus asa apakah dia menjadi patah semangat sementara sudah banyak penderitaan yang dia alami bahkan sampai dia dibuang ke pulau Patmos jawabnya dia tidak putus harap dia tetap percaya bahwa Yesus itu akan datang walaupun sampai akhir hidupnya dia tidak melihat Yesus datang tapi dia akan dibangkitkan waktu Yesus datang yang keluar jadi itu juga yang harus kita miliki dalam hidup ini bahwa kalau Yesus sudah datang pertama sekali mati di kayu salib dan sudah bangkit sudah naik ke sorga maka semua pekerjaannya itu menjadi sia-sia kalau dia tidak datang lagi untuk memberikan hidup kekal itu secara fisik kepada semua umat umat manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan setia sampai akhir hidup mereka jadi ini sangat relevan relevan kepada mereka yang memang mempunyai pengharapan bahwa hidup ini tidak berakhir di sini hidup ini hanya sementara saja berakhir di dunia ini dengan kematian yang dikatakan Yesus sebagai apa sebagai tidur makanya masih relevan terakhir di dunia ini memang Yesus akan datang kembali dan harapan daripada manusia yang hidup di zaman dulu dan bahkan sampai zaman sekarang ini tetap ada bahwa kehidupan di dunia ini ketika mati pasti akan bangkit lagi oleh karena itu setiap orang yang percaya akan mendapatkan satu kebangkitan di dalam Tuhan kita akan masuk kepada pertanyaan berikut di sini ada pertanyaan saya akan bacakan apakah ada kaitan pengharapan dengan penurutan kepada Tuhan yaitu Allah Sang Pemberi Harapan apakah ada kaitan pengharapan dengan penurutan kepada Tuhan ya boleh mungkin ini berharap kepada Tuhan dan juga kedatangannya sambil juga menuruti atau ada juga orang yang tidak menuruti tapi berharap kepada kedatangan Tuhan boleh ditanggapi oleh Pak Matiri Pendeta Maru silahkan baik jadi iman itu kan membutuhkan penurutan jadi bukti kita seorang yang beriman dan berharap kepada apa yang Tuhan sampaikan janji-janjinya tentu dibuktikan dengan bagaimana kita memegang setia yaitu berharap bahwa apa yang kita imani apa yang kita yakini akan janji yang Tuhan telah berikan maka itu akan kita dapatkan jadi jelas sangat ada kaitannya penurutan dengan harapan jadi kalau ditanyakan kebalikannya apakah orang yang tidak memiliki harapan akan memiliki penurutan maka jawabannya tidak karena bagi kita semua orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai yang telah ditebus dari dosa-dosa kita tetap setia oleh karena kita merindukan bagaimana kerjaan surga itu hidup kekal itu menjadi bagian kita itulah yang kita nantikan selama kita hidup dunia ini saya kira itu yang disampaikan terima kasih baik terima kasih jadi materi tersampaikan tidak boleh jadi setiap orang yang mau berharap kepada janji kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akan mendapatkan keselamatan maka kehidupannya harus menuruti setiap apa yang diberimankan Tuhan terima kasih kita ke sir perdosi boleh sir menanggapi tentang pengharapan dikaitkan dengan penurutan silahkan sir ketika seseorang itu memiliki sebuah pengharapan atau kerinduan maka untuk mencapai kerinduan itu dia harus melakukan sesuatu melakukan sesuatu supaya apa yang dia harapkan itu dapat didapatkan tapi jangan salah ditanggapi dengan konteks keselamatan seolah-olah nanti keselamatan itu ada kaitannya dengan penurutan bukan tapi yang saya mau bawa itu adalah sebuah gambaran ketika saya mempunyai sebuah pengharapan atau mempunyai sebuah cita-cita maka saya harus berusaha mempersiapkan diri saya melakukan apa yang harus saya lakukan supaya cita-cita itu bisa tercapai contohnya saya bercita-cita mau jadi pendeta berarti saya harus mengikuti sekolah pendeta bagaimana saya mau jadi pendeta kalau saya sekolah insinyur contohnya tidak bisa harus sekolah pendeta baru jadi pendeta nah demikian juga dengan pengharapan itu akan mendorong kita untuk tetap mencintai Yesus Kristus saya bawanya kepada mencintai Yesus Kristus kalau saya bawanya kalau kita punya pengharapan maka itu akan membuat kita menurut kepada perintah Tuhan nanti diidentikan dengan keselamatan oleh perbuatan nanti jadi salah paham jadi karena saya punya pengharapan bahwa Yesus akan datang maka itu akan mendorong saya untuk rindu rindu bertemu dengan Yesus rindu untuk melihat Yesus rindu untuk tinggal bersama dengan Yesus syarat untuk rindu bertemu tinggal bersama dengan Yesus itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita tetap setia sampai akhir itu yang dituntut dari kita nah kalau kita tidak punya pengharapan ya untuk apa capek-capek contohnya ini pendeta Pardosi saya tidak punya cita-cita jadi orang kaya ya ngapain juga capek-capek karena memang saya sudah begini aja hidupnya mau ngapain lagi kalau saya tidak bercita-cita punya gelar S3 ya mau ngapain ya gini-gini aja hidup santai tapi karena saya punya kerinduan punya gelar S3 maka saya belajar belajar jadi pengharapan itu menimbulkan semangat melakukan sesuatu supaya pengharapan itu bisa menjadi milik kita terima kasih baik terima kasih luar biasa kita mendapatkan satu statement dimana pengharapan itu mendorong kita untuk mencintai Yesus bukan kemudian kita menjadi berusaha untuk menuruti hukumnya sehingga kita berharap tapi kita mencintai Yesus untuk bisa hidup bersama dengan Yesus pengharapan kita itu sehingga kita akhirnya melakukan segala apa yang Tuhan senang untuk kita lakukan yang berkenan di hadapannya baik kita ke pertanyaan yang berikut nanti pendeta Maro pertama-tama yang menangkapi setelah itu nanti akan disambung oleh pendeta Muda Matias Tani'i pertanyaannya sebagai berikut bagaimana dengan paham bahwa adanya jiwa yang baka dari orang percaya yang sudah mati sebagaimana dalam pelajaran Harrabu karena banyak kekristenan mempercayai hal tersebut jadi ada jiwa yang baka orang-orang yang sudah mati bahkan disebut sudah terlebih dahulu masuk surga dan bahkan jiwanya baka dan tidak mati bahkan juga hidup tapi di tempat yang berbeda ini banyak juga paham kekristenan meyakini hal ini boleh silahkan pendeta Maro untuk memberikan tanggap teori-teori atau paham-paham itu muncul oleh karena salah tafsir karena mereka menganggap karena nafas hidup atau jiwa itu datang dari Yesus ketika Yesus itu sendiri terbangkit maka orang mati pun akan berada bersama dengan Yesus Kristus dan itu sering sekali kita dengarkan ketika ada penghiburan ada orang yang berbuka untuk membuat dia tidak larut dan persedihan kita katakan Ibu Bapak jangan bersedih karena anak-anak Ibu atau keluarga suami sudah tenang berada di samping Tuhan kita di sorga jadi munculnya paham-paham ini oleh karena kita tidak mengerti dengan menyelidiki bagaimana firman Tuhan dengan jelas dan kita menganggap bahwa apa yang diberikan keterangan-keterangan hidup kebakaan itu hanya didapatkan karena kita telah mati di dalam Yesus jadi ketika dia mengatakan Yesus adalah hidup yang kekal ketika dia mati masih ada proses dimana kita akan dibangkitkan jadi bukan hanya karena kita telah dengan Yesus itu memberi kita langsung ke surga tidak tapi ada masa menunggu sampai Yesus datang kalian ke luar memang kematian itu akan kita hadapi dan kita harus siap untuk menghadapinya terima kasih baik terima kasih pendeta harus terus kita ke pendeta Matias mungkin ada yang mau ditambahkan tentang paham kebakaan jiwa baik baik terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ini kita tahu bersama bahwa orang Kristen mendasari apa yang kita percaya itu dasarnya ada di Alkitab dan soal kebakaan jiwa yang kekristianan lain mempercaya hal itu saya pikir tidak ada dasarnya dalam Alkitab soal hal itu karena kita tahu bersama satu solnik keempat ayat 14 disana ayatnya cukup jelas disana dikatakan karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia jadi ayat ini cukup jelas bahwa mereka yang percaya akan kematian Yesus dimana Yesus mati dan telah bangkit maka dikatakan bahwa dengan harapan yang sama bahwa mereka yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan nah ini cukup jelas ini menjelaskan bahwa orang yang mati masih ada di kuburan tidak ada langsung ke sorga kalau pelajaran kita dua minggu lalu itu jelas di sana tentang Lazarus kalau seandainya kebangkitan Lazarus waktu itu kalau Lazarus mati dan sudah ada di sorga maka harusnya kalimat Yesus adalah turun bukan ke luar karena posisi Lazarus harusnya di sorga harusnya di kalimat Yesus ketika membangkitkan turun bukan ke luar jadi saya pikir itu secara logika pun sudah bisa kita terima bahwa orang yang mati masih ada di kuburan dia tidak langsung ke sorga karena jelas Alkitab memberikan bukti yang sangat baik sehingga soal faham tentang jiwa itu baka saya pikir faham ini harus diselaraskan dengan Alkitab kalau tidak ada dasarnya di Alkitab maka itu bukanlah sebuah kebenaran untuk kita imani jadi saya pikir dari 1 Sonika 4 dan 14 pengalaman Yesus membangkitkan Lazarus ini cukup menjawab bahwa orang yang mati tidak langsung ke sorga dia masih ada di kuburan terima kasih baik terima kasih jadi tadi disampaikan dalam penjelasan bahwa orang mati itu secara fisik kuburnya ada di dalam kuburnya masing-masing seperti Lazarus di dalam kuburnya kemudian dibangkitkan dan kemudian dia hidup kembali dan jiwanya kembali kepada Tuhan atau hidupnya itu beberapa waktu lalu pernah kita pelajari dalam pelajaran kita sebagaimana terdapat dalam Ungkorba 12 ayat yang ke-7 rohnya kembali kepada Sang Pemberi lalu kemudian tubuhnya tetap berada di sana tentu paham seperti ini sering sekali membuat umat-umat Tuhan juga terkecoh banyak kekristenan yang mempercaya akan hal ini bahkan hampir semua mempercaya hal tersebut dan bagaimana kekristenan menganggap bahwa orang yang sudah mati itu langsung masuk ke mana ke surga secara jiwa langsung ke surga sehingga tidak ada kata mati tetapi adanya kebakaan mati di dunia ini tapi hidup kembali di mana di dunia yang lain sehingga ini sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan bangkitkan ketika dia datang kedua kali baik sekarang coba kita akan dengarkan penjelasan sepertusi tentang keadaan jiwa yang bakah boleh ser memberikan tanggapan silahkan sebenarnya sudah kita bahas itu dalam pelajaran sebelum-sebelumnya jadi saya enggak akan jawab lagi Alkitab tidak mengajarkan orang mati itu jiwanya melayang-layang atau ke sorga atau ke neraka itu saja karena sudah dibahas dengan jelas jadi nanti dalam pertemuan atau pelajaran selanjutnya akan ada ayat-ayat Alkitab yang dibahas yang sering digunakan sebagai pendukung untuk kebakaan jiwa itu dan nanti dijawab di sana tentang apakah Alkitab memang mengajarkan adanya kebakaan jiwa dan lain sebagainya jadi jelas di Alkitab orang mati ya sudah mati aja pikirannya hatinya maksud-maksudnya semuanya itu ya lenyap tinggal lah tubuhnya yaitu yang terbuat dari tanah debu tanah itu ya kembali kepada apa kepada tanah sementara nafas hidup yang disebut dengan dalam penghobah fasal 12 itu rohnya rohnya itu kembali kepada Tuhan yang memberikannya jadi roh itu bukanlah jiwa yang dikatakan melayang-layang itu tetapi nafas hidup yang diberikan seperti dalam kejadian fasal yang kedua ketika Tuhan membentuk Adam manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke lubang hidungnya jadi saya kira sudah jelas bahwa Alkitab tidak mengajarkan adanya kebakaan jiwa seseorang manusia yang sudah mati terima kasih baik terima kasih jadi itulah penjelasannya sangat jelas ya sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan bahkan sedara-saudara sekalian dimana saja kita berada bahwa tidak ada kebakaan jiwa di dalam Alkitab namun ada orang mati tapi kemudian rohnya kembali kepada sang pemberi yaitu Tuhan dan nanti Tuhan akan memberikan kembali kalau diam hati dalam Tuhan ketika Tuhan datang yang kedua kali baik kita masuk ke pertanyaan yang terakhir di pelajaran hari Kamis kita melihat ada semacam pengangkatan rahasia yang terjadi secara diam-diam bagi orang-orang Kristen yang setia nah ini kira-kira bagaimana apakah memang ini terjadi bahkan hingga saat ini pendeta Maro karena didukung oleh ayat Alkitab di 1 Korintus 15 ayat 51 saya bacakan di sini sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia kita tidak akan mati semuanya tapi kita semuanya akan diubah jadi banyak juga paham yang mengatakan bahwa kenapa tidak mati karena sudah diangkat secara diam-diam ke surga silahkan untuk menanggapi pertanyaannya baik ini juga sama tadi adalah sebuah paham yang salah tentang rahasia atau misteri akan kebangkitan jadi kalau kita bisa bayangkan di mana ada orang tiba-tiba hilang disini sampaikan ada orang yang sedang bawa mobil tiba-tiba hilang ada orang yang lagi duduk di sebuah cafe misalkan lagi makan akan tiba-tiba hilang maka tentu itu akan sungguh menakutkan tiba-tiba diangkat ke surga begitu jadi apa yang jadi perlu kita pahami dalam pajaran hari kamis Tuhan tidak pernah memberikan sebuah teori tentang pengangkatan rahasia karena dia sudah berulang-ulang kali katakan bahwa dia akan datang menjemput orang yang percaya itu artinya pengangkatan itu akan disaksikan oleh umat-umat yang hidup dan mereka akan melihat bagaimana dipertemukan dengan orang-orang yang dikasihi jadi tidak ada dukungan ataupun dasar dari ayat akitab yang membenarkan adanya pengangkatan rahasia itu hanya muncul bagi mereka yang salah memahami akan isi dari 1 Korintus 15 ayat 51 dan terima kasih oke baik terima kasih kita ke serpadosi silahkan untuk menanggapi pengangkatan rahasia yang dikatakan dengan kitab Korintus ayat 15 ya kalau ada pengangkatan rahasia lalu untuk apa Yesus datang yang kedua kali kalau sudah diangkatin semua gitu oh mau mengangkat sisanya gitu ya berarti nanti menjadi tidak lengkaplah janji Yesus itu bahwa dia akan mengangkat atau memberikan hidup kekal kepada semua manusia ternyata bertahap-tahap gitu sedangkan yang mati saja dibangkitkan yang hidup diubahkan baru sama-sama diangkat ke sorga baru sama-sama diangkat ke sorga jadi tidak ada yang akan duluan ke sorga itu sama-sama diangkat nah cara memahami apa yang dikatakan tadi pendeta Marusi terus ya tentang ketika ada yang sama-sama di ladang nanti satu dia tidak ada lagi itu adalah sebuah gambaran begitulah kehidupan ini berjalan dengan biasa saja tapi nanti ketika Yesus datang maka kita akan bingung kenapa bingung bahwa orang yang selalu bersama dengan kita itu mungkin tidak di sorga nanti atau mungkin orang yang selalu bersama dengan kita itu bingung karena kitanya tidak di sorga nanti begitu entah yang mana tetapi itulah yang menjadi makna dari apa yang dikatakan di buku Injil tentang ketika ada orang di ladang ketika ada orang di rumah dan sebagainya jadi Alkitab tidak mengajarkan ada yang namanya pengangkatan pengangkatan rahasia di dalam teori-teori atau yang dipahami oleh kekristenan yang lain yang mengajarkan adanya pengangkatan rahasia itu itu saja yang saya bisa sampaikan seperti yang ada di dalam Alkitab terima kasih baik terima kasih jadi untuk sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan bahwa tidak ada pengangkatan rahasia secara diam-diam ketika mengemudi diangkat ke surga langsung hilang tiba-tiba dari depan penglihatan kita itu tidak kemudian terjadi mungkin saja bisa kita nonton di dunia televisyen itu bisa dibuat seperti itu tapi sesungguhnya tidak seperti itu yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan tetapi kemudian adalah Tuhan akan mengangkat semua orang yang diubahkan ketika dia datap kedua kali yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan baik pada saat ini kita akan ke closing statement mungkin Sir Padosi boleh closing statement duluan baru nanti disusul oleh pemerintah Marus terus silahkan terima kasih perjanjian baru menceritakan atau memberikan kepastian akan datangnya Yesus Kristus akan adanya kehidupan kekal akan adanya kebangkitan bagi orang-orang baik yang mati di dalam Tuhan untuk dibangkitkan memperoleh hidup yang kekal atau kepada orang-orang yang jahat yang dibangkitkan tetapi untuk mendapatkan kematian yang kematian yang kekal jadi dengan adanya pengharapan ini yang disampaikan oleh penulis-penulis perjanjian baru khususnya juga oleh Yesus Kristus sendiri maka kita tetaplah harus memiliki pengharapan akan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali akan kehidupan kekal yang dijanjikan kepada masing-masing kita terima kasih banyak sampai jumpa kembali kepada sahabat konsep dimanapun saudara berada terima kasih sekarang sekarang kita mudah mudah harus terus baik pengharapan akan mendorong kita untuk terus menjadi setia kepada Tuhan pengharapan itu harusnya kita akan pegang kita simpan di hati kita untuk membuat kita terus setia dan mendorong kita untuk semakin mengasihi Yesus Kristus jadi pengharapan jangan sampai hilang jangan sampai udar bahkan jangan sampai mati tetap nyalakan pengharapan karena janji Tuhan itu sungguh iya amin dan pasti kita bersama-sama dengan rumah tebusan akan dijemput ketika dia bangkit kalian kedua terima kasih baik terima kasih pendeta mudah maros terus kiranya Tuhan berkati sahabat-sahabat konsep semuanya dan Tuhan berkati juga pendeta maros sudah menyampaikan pembahasan ini dan kita semua tentu yang sudah berpartisipasi di dalam pelajaran yang ke-8 ini kita akan tutup dengan doa tutup yang dilayangkan oleh pendeta muda matias tadi saya persilahkan mari kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami kami bersyukur oleh karena Tuhan telah menuntun kami dari awal kami pelajar pelajaran sekolah-sepatan melalui ringkasan dan juga dilanjut dengan diskusi dan semoga dapat berjalan lancar berakhir yang baik oleh karena Tuhan menuntun dan menyertai pada malam hari ini tentunya apa yang kami pelajari masih jauh dari pandangan kami pemikiran kami yang dangkal tapi kami percaya Tuhan akan menyempurnakan itu melalui tuntunan kuasa roh kudus kiranya Tuhan memberkati pendeta muda marupapa siturus yang sudah memberikan waktunya untuk boleh memimpin dalam memberikan lingkasan pelajaran dan juga ambat Tuhan pendeta perdusi yang Tuhan juga boleh berkati dan boleh bersama-sama dengan kami dalam diskusi ini dan secara khusus kami berdoa untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setiap minggu di tayangan ini Tuhan boleh berkati mereka dengan berkat yang lima dari sehingga di minggu depan kami boleh bertemu lagi untuk sama-sama belajar lagi dari pelajaran sekolah sahabat yang akan dilaksanakan terima kasih banyak Tuhan kami serahkan hidup kami sepanjang malam di dalam tangan Tuhan mohon ampuni kami orang berdosa di dalam memilih Yesus kami sudah berdoa amin amin terima kasih pendeta muda mati seteri dengan demikian berakhir kita punya program pelajaran sekolah sahabat yang ditayangkan live Facebook oleh konsep kiranya Tuhan berkati kita semuanya sampai bertemu kembali minggu depan di jam yang sama dalam pembahasan sekolah sahabat berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati